Kalian youtuber atau content creator yang setiap hari membuat video dan penyimpanan PC atau laptop kalian udah over, penyebabnya karena ukuran video kalian yang bigger-bigger dan di video kali ini aku akan bantu kalian dengan aplikasi converter yang bisa mengompres file video kalian jadi lebih kecil dengan kualitas yang tetap super tapi sebelum memulai di videonya, kita bumper dulu eh, kok jadi sobat biar salah intro Hai Tito, guys disini, jadi aplikasi yang bakalan aku share ke kalian yaitu adalah namanya Wondershare UniConverter dan disini aku udah download sih udah install di laptopku tetapi buat kalian yang belum install kalian bisa langsung ke google aja langsung disini ada tampilan dari UniConverter, disini ada yang free jadi buat kalian bisa free juga bisa yang beli tetapi karena DKID ini sultan jadi kita yang beli yang berbayar ya jadi disini sendiri ada tulisannya Windows 10, 8, 7, Vista dan XP lalu kita turun ke bawah dan disini adalah fitur dari aplikasinya sendiri yaitu adalah untuk meng-converter video edit video edit yang pendek-pendek aja lalu ada download video burn DVD transfer video dan more tools dan buat kalian yang ingin yang pro atau yang udah lengkap fasilitas dari aplikasi ini sendiri kalian bisa pencet yang buy now ini dan di bawahnya ini ada iklan ini diskon 50% ya jadi hemat-hemat buat kalian yang ingin beli yang berbayar jadi tinggal pencet yang buy now aja dan harganya ini 29,95 dolar untuk 1 tahun dan 1 PC lalu ini untuk lifetime untuk 1 PC dan ini lifetime untuk 2-5 PC jadi terserah kalian kalian memilih yang mana nah karena aku udah beli dari Wondershare Uniconverter sendiri jadi langsung aja kita masuk ke aplikasinya tapi sebelum aku membuka aplikasi Wondershare dan jelasin apa fitur-fitur di dalamnya seperti biasa buat kalian yang belum subscribe di bawah kalian harus subscribe dulu dan buat kalian yang udah subscribe di bawah tetapi belum memencet tombol notifikasi atau tombol lonceng yang ada di bawah kalian harus pencet dulu karena jika DKID mengupload video-video baru jika kalian memencet tombol notifikasinya akan muncul di notifikasi HP kalian jadi kita pencet disini Wondershare Uniconverter pertama langsung aja kita coba untuk meng-convert sebuah video kita coba add or break ini kita pencet lalu kita cari video yang ingin kita convert yaitu ini aja ya ini filenya size-nya 1,15GB jadi 1GB 15GB dan akan muncul seperti ini cara untuk mengubah format convertnya sendiri kalian tinggal pencet tanda panah yang ada di dalam kotak target itu lalu muncul beberapa pilihan seperti HEVC MP4 MOV lalu kita coba aja cari yang bisa untuk meng-convert lebih kecil aja ya itu ada F4G juga oke kita pilih ini aja oke setelah kita pilih ini filenya ternyata menjadi 459,83MB jadi yang awalnya 1,15GB di-convert ini menjadi 459,83MB dengan resolusi yang sama yaitu 1920 x 1080 untuk lama waktu meng-convertnya sendiri ini sekitar 14-15 menitan dengan durasi video yang di-convert yaitu 10 menit 15 detik dan saat kalian meng-convert video kalian juga bisa sekaligus meng-convert beberapa video oke setelah selesai maka akan muncul langsung videonya di-converted jadi langsung aja kita buka open file location oke dan videonya langsung tersimpan pada Wondershare Uniconverter untuk size videonya sendiri jadi ternyata tidak 459 seperti yang ada di tulisannya Wondershare Uniconverter tadi melainkan yaitu size-nya adalah 463 jadi ini lebih 3MB-an lah jadi ini kita coba masukkan file yang asli pada satu folder dengan file yang udah kita convert tadi oke jadi ini file yang udah di-convert yaitu besarnya 463MB dan ini adalah file yang asli 1,15GB tapi kualitasnya pasti lebih buruk ya bang yang size 463MB dibandingkan dengan 1,15GB terang jadi disini kita bandingkan aja gimana sih kualitasnya dari yang size 463MB dan size 1,15GB kalian nilai sendiri aja ya kualitasnya gimana lanjut ke fitur selanjutnya yaitu dari converter kita menuju ke download dan di fitur download ini kalian bisa mendownload atau mengunduh file atau video yang ada pada website atau internet jadi langsung aja kita coba cari video di youtube ya kita cari videonya lalu langsung aja kita copy linknya pada video yang ingin kita download dan langsung kita kembali lagi ke uniconverter disitu ada tulisannya plus yaitu pas URL kalian tinggal pencet itu aja kemudian muncul berbagai format yang ingin kalian download seperti MP4 dengan 1080p 720p 480p 360p 240p tidak hanya format MP4 melainkan juga ada format MP3 jadi jika kalian ingin mendownload suaranya saja itu juga bisa dan disitu juga tertera akan besar file-nya sendiri jadi langsung aja kita download file-nya dengan cara memencet tombol download setelah video terdownload video akan ada di kolom finish it atau yang selesai terdownload lalu langsung aja kita coba open file location lagi dan ternyata juga sama yaitu ada di folder Wondershare Uniconverter disitu juga tertera udah ada Burnet CD Ripet Converter Download Image Output dan VR Converter pada fitur download juga ini kalian juga bisa mendownload sekaligus yaitu mungkin seperti ini 3 video sekaligus lalu kalian juga bisa untuk mempause atau resume-nya secara bersamaan kemudian fitur selanjutnya pada aplikasi Wondershare Uniconverter ini yaitu adalah fitur burn jadi kalian kalau mau nge-burn CD kalian bisa juga di aplikasi ini selanjutnya di aplikasi ini juga ada fitur transfer yaitu mentransfer file kalian misal dari iPhone iPod iPod Touch with iOS 5 or later camcorder flash disk removal hard disk jadi itu yang support dengan aplikasi ini kemudian fitur selanjutnya disini ada toolbox juga dan di toolbox ini kalian juga bisa lihat sendiri yaitu ada 9 macam fitur disitu juga ada fitur VR converter dan lainnya tetapi di video kali ini aku hanya bahas satu aja yang unik kalau menurutku di aplikasi ini yaitu adalah screen recorder mengapa aku bilang unik karena ini aplikasi converter bukan aplikasi untuk merekord tetapi disini disediain aplikasi untuk merekord jadi buat kalian yang gamers atau kalian yang ingin mengabadikan di layar PC atau komputer kalian kalian bisa menggunakan fitur ini dan langsung aja kita coba pilih screen recordernya dan kita pencet lalu akan muncul tampilan seperti ini jadi disini kalian juga bisa mengatur ukurannya tinggal menarik bagian atas kanan kiri atau bawah sesuai keinginan kalian kemudian kalian juga bisa mengatur akan speaker audionya sendiri misal kalian memakai headset pada saat itu jadi kalian tinggal pilih USB headset dan untuk mikrofonnya sendiri kalian juga bisa mengaturnya disaat kalian memakai mikrofon eksternal atau mikrofon dari headset kalian kalian juga bisa pilih di menu bawah itu ya yang panah itu lalu untuk pengaturan screen recordingnya sendiri ini kalian bisa mengatur yaitu adalah untuk menyimpan di mana di folder apa kemudian kalian bisa juga mengatur frame rate misal 30 fps atau 60 fps dan kualitasnya juga bisa kalian pilih misal kalian ingin low medium atau high setelah kalian mengatur settingannya sesuai dengan selera kalian kalian bisa langsung memencet tombol right yaitu recording kemudian akan muncul tampilan countdown atau hitung mundur yaitu dari 5 detik dan screen recording pun sudah merekord oke mungkin sekian dulu pada video kali ini jika kalian suka pada video kali ini kalian tinggal like komen share dan subscribe di bawah tetapi kalau kalian tidak suka kalian tetap harus melakukannya dan saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengoreksi pada kolom komentar di bawah saya Tito and see you in the next video bye bye Sampai jumpa